Halo everybody, welcome back to my channel dan selamat bergabung kembali di suami pengganti official channel seperti biasa di video kali ini kita akan membahas info-info menarik dan juga kita akan membahas apa saja yang akan terjadi pada episode selanjutnya dari sinetron suami pengganti karena sebelumnya kita sudah sedikit diberi bocoran ya guys jika di episode selanjutnya tentu saja sinetron akan berfokus kepada Saka yang akan terus mengatur strategi untuk menghancurkan keluarga Kusuma namun apakah semudah itu karena tentu saja saat ini Ariana telah memiliki kecurigaan terhadap gerak-gerik Saka ditambah lagi kedekatannya bersama dengan Dita menembulkan banyak sekali pertanda tanya bagi Ariana dan apakah di episode selanjutnya hal itu akan terungkap atau tidak silahkan simak video ini sampai habis namun khusus untuk kalian yang baru saja bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga bocoran dan tentang apa saja yang akan terjadi pada episode selanjutnya dari sinetron kesayangan kalian hanya dari channel ini oke para pemirsa untuk mengetahui persis apa saja yang akan terjadi pada episode selanjutnya kita akan sedikit mengulas episode sebelumnya terlebih dahulu untuk itu please stay on video and let's see what's happen pada episode yang lalu kita melihat bagaimana Saka masih meratapi kepergian ibundanya yaitu ibu Pebri sementara di sisi lain Cecil mendapati kedatangan Dita di perusahaan milik Ariana karena sebelumnya Dita telah dipanggil oleh Ariana untuk kembali ke kantornya tentu saja kita tahu bahwa maksud dari Ariana memanggil Dita kembali dan bekerja sama kembali dengan Dita adalah supaya Ariana lebih bisa melihat gerak-gerik dari Dita dan mengetahui jelas apa hubungannya Dita dengan Saka karena selama ini Ariana menganggap bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Saka yang belum terungkap sampai saat ini lalu pada saat yang bersamaan kita juga melihat tentang bagaimana Saka secara tidak sengaja bertemu dengan Dita di perusahaan milik Ariana pada saat itu Saka menganggap dan mengira bahwa kedatangan Dita untuk bertemu dengannya sontak saja hal itu membuat Dita marah karena tentu saja Dita merasa terhina dengan sikap Saka yang saat ini seolah-olah telah membuang dirinya padahal pengorbanan dan jasa Dita selama ini sudah banyak sekali untuk Saka tetapi apa yang ia dapatkan hanyalah sia-sia oke para pemirsa dan di episode selanjutnya tentu saja kita sudah diberi bocoran ya guys tentang bagaimana Saka dan juga Dita akan dipergoki oleh Selin ketika mereka sedang bersama dan pada saat itu tentu saja hal itu akan menjadi poin penting bagi Selin karena tentu saja pertemuan diantara Saka dan juga Dita bisa dijadikan alat untuk menekan Saka supaya bisa menerima Selin kembali di sisi lain kita juga melihat bagaimana Ariana yang sengaja mengupas tuntas tentang masa lalu dari Saka dan dari situlah Ariana akan mendapati fakta bahwa di episode selanjutnya tentu kita akan melihat bagaimana Saka akan tidak bisa lagi mengelak tentang siapa dirinya sebenarnya tanpa Saka memberitahu Ariana, Ariana akan tahu terlebih dahulu sehingga perpecahan pun akan terjadi di episode selanjutnya dimana Ariana akan kembali memutuskan untuk tidak lagi bisa tertipu oleh Saka karena saat ini Saka memiliki agenda untuk menghancurkan keluarga Kusuma termasuk juga dengan dirinya selain daripada itu di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana identitas dari Saka yang asli akan terungkap dimana sebenarnya Saka bukanlah anak kandung dari ibu Pebri dan dari situlah Saka akan menyesal semenyesal-menyesalnya ya guys karena semua usahanya kali ini akan sia-sia dan percuma karena semua agenda yang saat ini dilancarkan oleh dirinya bukanlah dendam untuk dibalaskan kepada keluarga Kusuma karena Saka selama ini hanyalah menjadi kambing hitam dan menjadi kelinci percobaan bagi Coki ya guys dimana tentu saja kita tidak pernah mengira bahwa Coki adalah dalang dibalik semuanya anak dari ibu Pebri sebenarnya adalah Coki dan bukanlah Saka dan Coki sengaja mengatur semua ini agar mereka bisa menghancurkan keluarga Kusuma tanpa harus mengotori tangan Coki itu sendiri oke para pemirsa itulah tadi sedikit ulasan dan juga prediksi untuk sinetron suami pengganti terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya selamat menonton video selamat menonton video selamat menonton!